Halo brother, welcome to my vlogs, it's sneakers day, yep, alright Oke, kenapa gue unboxing di atas tempat tidur? Karena gini, ini adalah satu-satunya tempat terbaik, spot terbaik gue Di penginapan gue, karena cuma segini tempatnya dan ya begini keadaannya Dan ini kedua kalinya gue mereview sepatu di atas tempat tidur Tadinya gue unboxing di Jakarta, cuma gini, ada stigma yang kalau kita bawa barang-barang dari luar negeri Kita akan dikenakan pajak tambahan ketika kita nanti sampai di Jakarta oleh pihak imigrasi Makanya mungkin gue akan buat di sini, gue hanya ambil isinya aja Nah, makanya gue unboxing aja di sini Oke New York adalah kota paling mahal di dunia Segera informasi aja, aku betul segini itu Rp50.000 New York menjadi kota mahal di dunia dan menjadi kota pusat fashion di dunia Jadi rasanya gak mungkin kalau gue ke New York gak belanja sneakers Nah, hasil gue unboxing di New York, gue nemu dua toko stiker terbesar yang ada di New York Yaitu yang di video gue sebelumnya, ada stadium goods sama flight club Dua-duanya adalah reseller sepatu terbesar di New York Reseller ya, bukan retailer Artinya harganya akan lebih mahal dibanding harga retailer Ada si kevot locker Nike yang harganya lebih murah dari kedua toko tersebut Cuman gak ada barang-barang langka yang kayak gue beli ini gitu loh Dalam arti barangnya biasa-biasa aja Oke, sebelumnya video ini bukan video gaya-gayaan Bukan video pamer Cuman ngasih tau sama pencinta sneaker khususnya Air Jordan Kalau gue bisa dapet sepatu Air Jordan murah Murah Percaya gak lo? Gue bisa dapet murah Gue kasih tau Dua sepatu ini sama disini Ini di flight club Gue beli ini dua di flight club Artinya gue bekerja sama dengan flight club Jadi gue negosiasi untuk di vlog gue Mereka minta cantumin logonya Seperti biasa, leman sponsori Dan gue boleh beli dengan harga retail plus discount-nya Dengan harga retail plus discount-nya Berarti akan lebih murah gue belinya Dibanding gue beli dengan harga resell Oke, gak usah banyak basa-basi Ini dia sepatunya Ini kotaknya warna hitam Botak biasa Ada logo Jarnman Warna gold Di poly atau di emboss gitu Oke, gak ada apa-apa lagi Jangan bikin doangnya biasa aja Ini biasa Ini biasa Ini adalah Air Jordan Pure Platinum Ini adalah Air Jordan Pure Platinum Di kerdusnya gak ada apa-apa lagi Pasang Cuman ada ya Pasang sneakers-nya Nah, Air Jordan Pure Platinum ini colorway-nya Adalah Air Jordan 7 retro Jadi, kalau gak salah Ini sepatunya itu rilis 2017 9 Juni Waktu itu gue nyari di Indonesia Gue mau beli bulan Juli itu Dari desktop Gak ada Nah, makanya Pas gue dapet ini di Flight Club Langsung gokop Dan Untuk harganya sendiri Gue beli ini Sangat murah Kalo menurut gue Jadi, gue beli itu Cuman 120 dolar Harga retail disini Adalah 190 dolar Gue dapet diskon 120 dolar Plus pajak Jadi 140-an Jadi, sekitar hampir 1,6-an Murah gak? 1,6 juta Air Jordan 7 Di New York lagi Nah, ya kan? Nih Gue dapet Murah kan? Nah Dan dia udah di desktop Untuk bahannya Eh, mungkin Kalian semua Yang udah pernah Megang Jordan Sama ya Dia kayak Ini Kulit Dan ini kayak Ada blue brew Sedikit blue brew Warnanya itu putih Mungkin putih gak sih? Putih sama Agak kayak silver-silver Sini ada logo German juga Agak embossed Dan gue sukanya Di lacesnya Di talinya Itu di ujung sini Ada logo Jordan Ada logo German-nya Kecil banget Jadi Talinya aja itu Detail banget Di bawahnya kayak gini Gak ada apa-apa Ini polos Air Jordan ini Didesain sama Tinker Hatfield Kalau gak salah Dia yang pertama kali Ngedesain Pada saat Air Jordan 3 Dirilis Yang elephant paint Kalau gak salah Nah Ini Sebenernya Bukan warna ini yang spesial Adalah Warna yang Dipake Michael Jordan Waktu dia Bersama dream teamnya Menang di Olimpiade Barcelona Warnanya itu Gue agak lupa Putih Terus ada merah Ada hitamnya Kalau gak salah Seri ini juga Yang paling banyak Diminatin orang Ada yang Don Bercher Marvin De Martian Dan lain-lain Oke Jadi kurang lebih Adalah yang pertama Ini Sekali lagi 120 dollar Brother Dinulok pula Bisa kan Yang kedua Nah Ini agak spesial Ini Agak spesial Ini Ini juga Dengan Desain Box Yang agak berbeda Dia warnanya Gak gold Tapi dia Kayak ada Apa sih Namanya Kalau Beran Orang bilang Kotaknya Gak kayak Gini Terus Dia ada Kayak Gue Mengerti Ini Apa namanya Tapi Kalau Lihat Begini Dia Akan memiliki Warna Yang berbeda Ini Adalah Jordan 5 Di balik Ini Ada Jordan 5 Colorway Infrared Dia Juga Didesain Sama Tinker Hatfield Kalau Itu Tahun 92 Kalau Nggak Salah Ini Tahun Tahun Kalau Nggak Salah Oke Gue Buka Ini Lebih Mewah Oh Di Dalam Ini Ada Kartu Dari Slide Club Ada Surat Cinta Kita Lihat Dulu Ada Sedikit Surat Cinta Logo Logo Ini Logo Elephant Paint Ada Loh Yom Dato Tahun 1988 Disini Ada Keterangannya Jordan Element Series Ini Air Jordan Classic Di Desain Sama Tinker Hatfield Juga Ini Ada Elephant Print Oke Ini Dia Ini Adalah Sepatu Yang Gokop Kedua Dapat Surat Cinta Ini Bukan Ada Flat Flip Ya Dari Kayaknya Dari Memang Dari Packaging Terus Ada Oh Dia Beda Dia Ada Kertasnya Itu Beda Ada Banyak Ini Kan Klasik Ya Kayak Ada Yang 1987 1996 2000 Ada Kode Kodenya Dan Gue Gak Terlalu Paham Kodenya Apa Oke Kita Buka Aja Baunya Men Biasa Aja Bawa Karet Oke Ini Adalah Jordan 5 Atau 3 Left 5 Infrared Nah Ini Dia Sneakers Nya Ajib Nah Ini Yang Gue Cari Cari Gue Nemu Ini Di Flight Club Jordan 5 Bawah Nya Kayak Gini Depan Belakang Di belakang Ada logo Jumpman Yang kelihatan Jadi Kalau Di Tergo Zoom Ini Ada logo Jumpman Tapi Dia Kayak Di Emboss Nimbol Disini Terus Di balik Disini Kan Biasanya Ada Biasanya Ada Terus Air Jordan Kebalik Ya Kalau Di Jordan 5 Ya Nggak Disini Kayak Ada Logo E One Atau Elephone Print Untuk Materialnya Ini Apa Detailing Elephone Print Semuanya Dengan warna Hitam Agak Dove Bawahnya Agak norak Warna Merah Agak Stabilo Gitu Di Pendepid Places Ada Logo Jumpman Nya Oh Di ujung Ke sini Nggak Ada Untuk Harganya Sendiri Ini Yang Agak Gila Lagi Nih Gue Dapat Harga Harga Sebenarnya Harga Yang Bukan Khusus Khusus Seperti Ini Untuk Jodal 5 Itu 190 Harga Retail Untuk Yang Kemo Dan Yang Lain Lain Tapi Untuk Harga Retail Ini Sendiri Dia Harganya Itu Sebenarnya Di 275 Dollar Tapi Si Flight Club Ngejual Ini Dengan Harga 375 Dollar Atau Sekitar 5 Juta Setengahan Sekitar 5 Juta Setengah Harga Sepatu Ini Harga Resellernya Tapi Gue Beli Harga Sepatu Ini Sekali Lagi Gue Beli Cuman Sekitar 220 Dollar 220 Dollar Artinya Itu Kalau Dikursin Itu Sekitar 3 Jutaan Berarti Kan Lumayan Gue Dapat Harga Yang Murah Lagi Worth it Karena Kalau Beli Di Jakarta Mungkin Ini Bisa 5 Jutaan Lebih Dalamnya Ada Plastik Ini Disini Yang Lainnya Sama Ini Agak Transparan Ada Logo Jamin Seperti Jordan Jordan Yang Seri Jordan Nomor 5 Ini Sebelum Sebelum Sama Begini Semua Ada Jordan Logo Jamin Baunya Enak Masih Bawah Karet Oke Terima Kasih Sudah Nonton Vlog Gue Sampai Abis Sampai Jumpa Di Vlog Gue Selanjutnya Jangan Lupa Di Subscribe Tekan Tombol Merah See You And Bye 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 Sampai 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 sub indo by broth3rmax